Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita jumpa lagi di channel Jumi petani gunung Oke apa kabar semua teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya dan semoga dilancarkan aktivitasnya dimudahkan urusannya dimurahkan riskinya Oke kesempatan hari ini saya sedang berada di kebun pisang ini hari ini rencananya saya mau memperluas kebun pisang disini membuka lahan kebun pisang ini ini cara saya belajar berinvestasi dengan cara berkebun ini investasi saya berkebun pisang di tanah orang ini tanah dianggurin ya tanah kosong eh lumayan ini lahannya luas jadi ini saya manfaatkan untuk berkebun ini sedikit belajar 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 berinvestasi tapi ini dengan cara berkebun saya berkebun pisang di lahan milik orang ya yang tidak pernah di tanah minapap ini daripada nganggur ya saya manfaatkan ini ini sistemnya bagi hasil berapa persen untuk yang punya berapa persen untuk eh yang menanam nah ini eh saya mulai perinvestasi perinvestasi kebun pisang ini sudah hampir satu tahun yang pertama perkebun itu saya sudah berhasil berapa kali panen nggak dihitung lebih dari tujuh panen dalam satu tahun Alhamdulillah karena pertama proses penanaman itu butuh waktu untuk sampai berbuah itu butuh waktu sembilan sampai satu tahun itu baru bisa berbuah karena tanaman pisangnya itu agak lama ya berbuahnya kita butuh waktu untuk proses proses apa ya berkebun pisang ini hari ini saya mau memperluas ini disini ini saya baru menanam kurang lebih 60 60 pohon ini akan saya perluas Oke seperti apa proses pembuka lahannya ini ini kebunnya kosong-kebun kosong ini saya manfaatkan sayang ini daripada dianggurin ini ini kebun orang sudah apa ya nggak pernah di kurusilah ya Oke kita lanjut saja langsung babat rumput oke teman-teman ini lokasinya ya ini kebun kosong ini luas luas sekali tapi ini saya baru tanam kurang lebih 60 pohon ini sudah mulai bersemi ini sudah lama sekali nih ini saya babat saya tanam waktu bulan puasa ini ini sudah satu bulan ini lebih ya kurang lebih ya kurang lebih kurang lebih kurang lebih ya satu bulan lah ini usia penanaman tapi ini sudah mulai bersemi ini nah ini baru saya baru mau babat lagi ini ini yang belum ditanemi ini masih kosong itu gedang itu pohon pisang kluk-kluk kalau disini namanya kluk-kluk yang pisangnya banyak bijinya itu gak bisa dimakan itu apalagi orang ya monyet aja gak mau itu gak doyan ini saya mulai babat dari sini ini sudah lama sekali saya berhenti babatnya sudah hampir satu bulan ini saya berhenti dan ini saya akan melanjutkan lagi proses pembabatan setelah dibabat nanti saya tanemin lagi oke lanjut bismillahirrahmanirrahim insyaallah nanti dua minggu lagi saya panen pisang yang tanaman yang dulu yang sudah alhamdulillah beberapa kali panen itu sudah banyak sekali ya lumayan lah untuk penghasilan di kebun ini prosesnya karena ini rumputnya aduh tebal sekali ini proses selamat lama prosesnya buka lahannya tapi ini cukup dibabat saja gak perlu di obat ya gak pakai rondak karena saya pengen yang alami kalau yang alami itu buahnya enak jadi gak kena obat pupuk saya juga gak pernah pakai insyaallah ya buahnya juga enak gak kena pupuk rumputnya pasah ini susah dibabatnya teman-teman karena kemarin sudah hujan jadi basah seperti ini dibabatnya susah sekali banyak airnya jadi ini seperti ini cara saya bebat rumput ya jadi gak perlu menggunakan obat obat apa itu rondap apa-apa itu kalau saya gak suka seperti saya saya gak suka berantas rumput seperti orang lain yang menggunakan obat ya menggunakan rondak saya suka yang alami saja biar buahnya itu nanti enak kalau pakai obat obatan itu efeknya ke buahnya buahnya gak enak oke sampai disini dulu teman-teman kita jumpa lagi di lain waktu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati